Intro Halo Zobat Brenli, pada materi kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi organisme Diberikan soal, ilmuwan yang menerapkan prinsip klasifikasi lineus dalam menemukan sejarah evolusi kehidupan adalah A. Ernest Haeckel, B. R. H. Whittaker, C. Robert Hork, D. Charles Darwin, atau E. A. R. Willis Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang ilmuwan, yaitu Karolus Lineus Mendengar kata Karolus Lineus, pasti Sobat Brenli sudah tidak asing lagi Siapa ya Sobat Brenli, Karolus Lineus itu? Karolus Lineus adalah seorang ilmuwan naturalis Ilmuwan apa? Ilmuwan naturalis Dia dijuluki sebagai Bapak Taksonomi Dijuluki sebagai apa? Bapak Taksonomi Mengapa Karolus Lineus dijuluki sebagai Bapak Taksonomi? Karena dia mengemukakan prinsip-prinsip klasifikasi organisme yang bersifat universal dan dapat digunakan oleh ilmuwan di seluruh dunia Lineus juga menerapkan skema tata nama binomial yang dikenal dengan istilah binomial nomenklatur Apa namanya? Binomial nomenklatur Untuk digunakan dalam tata penamaan organisme sehingga meminimalisasi tumpah tindi Yaitu adanya penamaan akibat perbedaan bahasa di wilayah yang berbeda Meskipun konsepnya masih sederhana jika dibandingkan dengan saat ini Namun, klasifikasi Lineus banyak digunakan oleh para ilmuwan sebagai acuan dalam perkembangan ilmu alam lainnya Salah satu tokoh yang menggunakan konsep dari Karolus Lineus yaitu siapa? Yaitu Charles Darwin Ingat-ingat siapa tokohnya? Charles Darwin ya Charles Darwin mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan teori evolusi yang terjadi pada makhluk hidup Darwin terinspirasi oleh Lineus yang berhasil menyusun sebuah sistem yang menyatukan organisme dalam kelompok-kelompok yang hirarki Oke, sekarang mari kita tentukan jawaban yang benar Jadi, ilmuwan yang menerapkan prinsip klasifikasi Lineus dalam mengemukakan sejarah evolusi kehidupan adalah Jadi, jawabannya adalah D Selamat belajar Sobat Brenli Salam Edukasi